Hei engkau, orang Arab, ada apa engkau datang kemari? Wahai Tuhan, kata Abu Talib, sesungguhnya kami datang ke desa ini hanya untuk istirahat beberapa saat saja. Wahai orang Arab, mengapa engkau mengganggu desa kami? Jangan-jangan dengan engkau akan turun malapetaka dan musibah di desa kami ini. Pergi sana engkau kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifah haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi bareng Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh yaitu program yang menjelaskan dan mengisahkan kembali tentang kisah para nabi dan rasul agar menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adikku dimanapun kalian berada pada kesempatan kali ini Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku semua dari SDiku Banin dan Banat Al-Bahja Pusat. Dan pada kesempatan kali ini selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menjelaskan kepada adik-adikku semuanya tentang kisah kelanjutan perjalanan Rasulullah SAW yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad ikut beserta pamannya Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Nah adik-adik yang disini sudah siap mendengarkan kisah kelanjutannya? Siap. Adik-adikku setelah sampailah Abu Talib dan lorombongan kafilah onta Arab di sebuah desa di antara Mekah dan negeri Syam maka mereka memasuki pintu gerbangnya tadi. Mereka melihat di sebelah kanan mereka nih adik-adik terdapat sebuah tempat ibadah besar sebuah gereja yang berbunyi dengan loncengnya dan di sebelah kiri mereka terlihat banyak pohon-pohon kecil dan di ujung sana ada pohon yang paling besar. Nah adik-adikku saat itu semua orang-orang Arab mengikat onta mereka di pohon-pohon kecil dan mereka istirahat di bawahnya. Tetapi Nabi Muhammad saat itu istirahat di bawah pohon yang paling besar. Sehingga Nabi Muhammad menjauh dari kafilah onta dan Nabi Muhammad istirahat di pohon yang paling besar tersebut. Sehingga dikatakan ketika sedang beristirahat tiba-tiba saja nih adik-adik datang rombongan warga dengan emosi dan muka yang marah serta membawa benda-benda tajam ingin mengusir rombongan dagang Abu Talib. Hei engkau orang Arab ada apa engkau datang kemari? Wahai Tuhan kata Abu Talib sesungguhnya kami datang ke desa ini hanya untuk istirahat beberapa saat saja. Wahai orang Arab mengapa engkau mengganggu desa kami? Jangan-jangan dengan engkau akan turun malapetaka dan musibah di desa kami ini. Pergi sana engkau kalian semua. Maka Abu Talib menyakinkan lagi bahwasannya mereka orang Arab hanya istirahat sebentar di tempat tersebut. Tetapi para warga di desa itu tidak percaya dengan alasan Abu Talib. Karena adik-adikku ketika rombongan sedang istirahat tiba-tiba saja jauh di tempat kuil ibadah di sana terbukalah jendela. Nek kebuka jendelanya dan keluarlah seorang kakek-kakek yang rambutnya putih dan berjenggot putih sangat panjang. Kakek-kakek ini adik-adik melihat ke arah rombongan tempat istirahat Abu Talib beristirahat di tempat itu. Maka mereka mengatakan wahai Abu Talib maka mereka mengatakan wahai orang Arab mengapa engkau istirahat di tempat ini. Engkau lihat tidak di sana di tempat kuil suci kami itu yang keluar dari jendela dan melihat ke arah kalian adalah pendeta tertua kami. Yang ia selama bertahun-tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya karena dia sedang berkorwat menyendiri dan bertapa. Tetapi ketika di pagi ini kalian masuk ke kampung kami aku lihat pendetaku sepertinya terganggu. Jangan-jangan engkau adalah pemberi malapetaka. Maka adik-adikku berlali ke dalam gereja sebelumnya saat itu sang pendeta sedang bertapa. Setiba saja membuka kedua matanya dan diliputi dengan rasa yang dituntun oleh hatinya sang pendeta pun membuka jendela. Dan terlihat di sana di dekat pohon yang besar duduk seorang anak kecil dan di sampingnya banyak rombongan-rombongan onta Arab. Maka pendeta tadi pun memanggil ketiga murid kesayangannya. Wahai murid-muridku kemari kalian semua. Baik tuan guru engkau murid yang pertama kata pendeta. Engkau aku tugaskan untuk sekarang engkau segera kesana dan engkau pisahkan keributan antara warga dan antara tamu kita dari Arab. Dan sambutlah mereka sesungguhnya kami pendeta akan menjamu mereka di gereja kami. Maka si murid pertama tadi ini adik-adik berlari keluar tempat kuilnya tadi. Dan engkau murid kedua sekarang cepat engkau bangunkan murid-muridku yang lain semuanya bangunkan. Dan mulai pagi ini mereka suruh masak karena kita bersiap-siap untuk menjamu tamu dari Arab. Sedangkan engkau murid ketiga aku beri engkau tugas yang sangat khusus. Apa itu tugasnya? Adik-adik mau tahu? Rahasia. Kemudian murid yang pertama pun berlari ke arah rombongan kafilah onta Arab. Wahai tuan-tuan, wahai masyarakat, sesungguhnya ini bukanlah tanda malapetaka dan musibah bagi kalian semua. Sesungguhnya ini adalah pertanda baik. Bahkan guru kami sang pendeta telah mengundang tamu-tamu Arab ini untuk hadir makan jamuan di tempat suci kami. Betul tidak ada apa-apa, iya tidak ada apa-apa dan wahai tuan-tuan Arab silahkan kalian semua masuk ke tempat kuil kami dan kalian akan dijamu oleh sang pendeta. Nah bagaimana nih adik-adik kelanjutan jamuan pendeta yang hekekatnya adalah pendeta Bukhayro terhadap rombongan Abu Talib? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bang Raja dan Anak Soleh. Selanai Nabi Muhammad. Selanai. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bang Raja dan Anak Soleh. Selanai Nabi Muhammad. Selanai. Nah adik-adikku maka setelah murid pertama tadi mengajak rombongan tamu dari Arab yaitu rombongan Abu Talib untuk makan di kuil sang pendeta. Maka saat itu ada seorang Arab atau Abu Talib berkata kepada Nabi Muhammad yang saat itu berusia 12 tahun. Wahai Muhammad sebaiknya engkau tidak ikut masuk ke dalam. Sebaiknya engkau Muhammad tetap jaga di sini. Karena kami khawatir dengan warga yang penuh amarah mereka akan mencuri onta-onta dan barang-barang kami. Maka Muhammad tetaplah engkau di tempat ini dan jagalah onta-onta kami. Maka semua masuk ke dalam kuil sang pendeta. Kecuali Nabi Muhammad yang saat itu berusia 12 tahun tetap duduk di bawah pohon yang besar tersebut. Maka saat itu setelah murid kedua membangunkan semua murid sang pendeta dan memasak masakan yang sangat nikmat masuklah rombongan tamu tadi ke dalam satu ruangan. Mereka dijamu mereka digelarkan dengan berbagai makanan dan datanglah berbagai makanan datang ke hadapan mereka. Setelah semua makanan hadir dan ada disediakan barulah sang pendeta keluar. Ketika pendeta tadi keluar maka pendeta tadi pun melihat satu persatu wajah daripada tamu Arab tersebut. Satu persatu orang dilihat oleh sang pendeta. Nah dilihat sepertinya sang pendeta itu mencari sesuatu yang kurang dari tamu rombongan tadi. Setelah semua dilihat oleh sang pendeta pendeta berkata wahai orang Arab apakah kalian sudah hadir semua? Iya sang pendeta sesungguhnya kami telah hadir semua di ruangan ini. Tidak kami tinggalkan satu orang pun dan kami siap untuk memakan makanan yang kalian hidangkan. Apakah kami bisa memulainya? Nanti dulu kata pendeta. Dilihat lagi wajahnya satu-satu. Kemudian pendeta berkata tidak ada satu dari rombongan kalian yang dia tidak berada di tempat ini. Tidak kami hadir semua. Enggak kata pendeta dengan yakinnya. Ada satu anak berusia sekitar 12 tahunan laki-laki dan dia tidak hadir di tempat ini. Oh pendeta itu orang itu anak bernama Muhammad. Sesungguhnya dia sengaja tidak ikut kami ikutkan ke dalam jamuan ini. Karena Muhammad kami tugaskan untuk menjaga ontak-ontak kami. Karena kami takut mereka warga kampung sini akan mengambil barang dan ontak-ontak kami. Apa jawaban sang pendeta? Wahai tuan-tuan yang mulia yang datang jauh dari Arab sana. Sesungguhnya aku bukhayorok tidak akan menjamu makan kalian kecuali aku menjamunya karena anak yang berusia 12 tahun tadi. Maka jika tidak engkau panggil Muhammad tadi masuk ke dalam sini untuk menikmati makanan yang aku suguhkan. Maka sebaiknya kalian semua pergi dan janganlah engkau mampir lagi ke tempatku ini. Maka mereka bingung apa yang mereka lakukan adik-adik? Kira-kira apa yang dilakukan? Mereka memanggil Nabi Muhammad kecil. Nabi Muhammad pun dipanggil dan posisi Nabi untuk menjaga ontak digantikan dengan orang lain. Maka Nabi Muhammad dijemput dari tempat pepohonan yang rindang tadi. Seketika-ketika Nabi Muhammad berjalan ke arah gereja. Sang pendeta melihat dari arah jendela. Tidak melihat Nabi yang sedang berjalan. Tapi sang pendeta melihat sesuatu yang ada di atas kepala Nabi Muhammad. Maka pendeta melihatnya melihat. Apa yang dilihat oleh pendeta? Mau tahu adik-adikku? Rahasia. Kemudian adik-adikku Nabi Muhammad tadi masuk ke dalam gereja. Seketika Nabi Muhammad disambut oleh pendeta Bukaira. Dan saat itu Nabi Muhammad dipersilakan masuk dan duduk di tempat sajian makanan. Wahai pendeta kata orang-orang Arab apakah kami sudah boleh mulai memakan makanan kami? Silahkan kalian memakan makanan kalian. Dan khusus kepada engkau wahai anak berusia 12 tahun aku telah sediakan makanan khusus untuk engkau makan. Maka datanglah nampan terbuat dari perak dan di atas nampan tadi adik-adikku terdapat dua piring yang di atasnya terdapat dua daging yang telah matang dan dipanggang. Maka Nabi Muhammad disugui dua piring tadi dan diletakkan di hadapan Nabi. Wahai anak kecil siapa namamu tadi? Muhammad kata Nabi Muhammad. Muhammad silahkan engkau memakan hidangan yang ada di hadapanmu ini. Maka seketika itu Nabi Muhammad mengambil hampir saja mengambil piring dan melihat daging yang ada di piring sebelah kiri. Maka ketika Nabi Muhammad ingin memakan daging yang di sebelah kiri tiba-tiba Nabi Muhammad terdiam. Terdiam dan tiba-tiba Nabi Muhammad ganti ke piring yang sebelah kanan dan memotong daging tadi serta memakannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecil maka pendeta Bukhairah tadi menghala nafas yang sangat dalam. Dan pendeta tadi pun berkata mungkin ini adalah anak yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Mengapa pendeta tadi berkata demikian? Mau tahu gak adik-adik alesannya? Kalau mau tahu rahasia. Kemudian tiba-tiba saja sang pendeta Bukhairah tadi berkata nih adik-adik. Wahai tuan-tuan sesungguhnya aku ingin berkata siapa anak? Siapa ayah dari anak yang berumur 12 tahun ini? Siapa ayahnya? Maka Abu Talib saat itu mengangkat tangannya. Aku pendeta ayahnya. Betul engkau ayahnya? Betul akulah Abu Talib, ayah dari Muhammad. Sang pendeta melihat Abu Talib menatap dengan tatapan yang tajam. Kemudian sang pendeta berkata. Wahai engkau orang Arab aku yakin engkau bukan ayahnya. Tidak kata Abu Talib aku ayahnya. Pendeta tadi melihat lagi dan berkata. Bukan, aku tahu sesungguhnya engkau bukan ayahnya. Dan aku sangat yakin engkau bukanlah ayahnya. Maka Abu Talib pun mengakuinya. Betul aku sebenarnya bukan ayahnya. Tetapi aku adalah paman kandungnya yang dari kecil mengasuhnya. Maka Abu Talib berkata di dalam hati. Mengapa ia tahu bahwasannya aku bukan ayahnya? Adik-adik mau tahu? Kalau mau tahu tetap bersama Kapawazan di teladan anak soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Selamat malam Nabi Muhammad. Selamat malam. Ya adik-adik ku masih dengan Kak Fauzan tentunya. Di teladan anak soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Anak-anak Nabi Muhammad. Baik. Adik-adik ku maka setelah saat itu Abu Talib mengakui bahwasannya. Ia bukanlah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Sang pendeta pun berkata. Wahai Abu Talib. Taukah engkau mengapa aku tahu bahwasannya engkau bukan ayah dari anak ini? Sesungguhnya Abu Talib. Ketika aku sedang bertapa di dalam kuilku hatiku mengarah dan mengatakan bahwasannya orang yang selama ini aku tunggu dan kami para pendeta tunggu telah hadir dan telah datang di kampung kami. Maka saat itu aku pun memberanikan diri keluar dari tempat bertapaku dan aku membuka jendela daripada kuilku. Ketika aku membuka jendela maka aku melihat dan aku kaget bahwasannya di bawah pohon. Yang paling besar itu adalah pohon yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Zabur. Bahwasannya tidak ada yang bakal duduk di bawah pohon besar itu kecuali Nabi akhir zaman. Maka aku kaget ketika ada seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahun sedang duduk di bawah situ. Maka aku yakin mungkin anak ini adalah Nabi akhir zaman. Tapi aku tambah yakin ketika ia memasuki ingin memasuki tempat ibadahku. Maka aku melihat di atas anak ini terdapat awan mendung yang selalu mengikuti anak ini kemanapun ia berada. Dan begitulah disebutkan dalam kitab suci kami bahwasannya Nabi akhir zaman selalu dilindungi oleh Allah dari panasnya terik matahari. Maka aku uji aku yakinkan lagi diriku ini dengan tanda yang ketiga. Maka aku sajikan kepada Nabi akhir zaman dua piring dan dua daging panggang. Ketahuilah Abu Talib daging yang sebelah kanan adalah daging yang halal bagi umat Islam yaitu daging kambing yang dipanggang. Sedangkan daging yang sebelah kiri adalah daging babi yang sengaja kami panggang untuk Muhammad. Tetapi betapa kecewanya aku ketika Muhammad kecil anak ini ingin memakan daging yang sebelah kiri. Maka aku mulai kecewa tetapi tiba saja dia diam dan dia pun memakan daging yang sebelah kanan. Maka aku lega dan aku sangat yakin ada tiga tanda ciri Nabi akhir zaman di anak tersebut. Ketahuilah Abu Talib bahwasannya Nabi akhir zaman dapat berbicara dengan hewan walaupun hewan tadi sudah disembeleh dan sudah dibakar. Sesungguhnya daging babi tadi berkata Muhammad jangan engkau makan aku sesungguhnya aku haram atas badanmu yang mulia. Dan daging kambing pun berkata wahai Muhammad makanlah aku sesungguhnya aku adalah halal bagimu dan dapat menyehatkanmu. Adik-adikku setelah itu pendeta Bukhairah berkata dan wahai Abu Talib saat itu aku mulai yakin aku mengetes siapa ayah dari anak ini. Maka engkau tiba saja mengangkat tanganmu tetapi aku sudah yakin bahwasannya engkau berbohong kepadaku atau engkau menutupi identitas anak ini. Karena disebutkan dalam kitab suciku bahwasannya Nabi akhir zaman tidak memiliki ayah dan dia lahir dalam keadaan yatim. Dan aku mohon kepadamu Abu Talib aku ingin melihat tanda kelima daripada tanda Nabi akhir zaman yaitu yang ada di antara kedua pundak anak ini. Maka izinkan aku untuk membuka baju anak ini. Maka dibukalah baju Nabi Muhammad bagian belakang dan terlihatlah di antara kedua pundak Nabi Muhammad terdapat khotamun nubuah cap kenabian yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Tanda itulah adik-adikku yang pada episode yang lalu ada seseorang di semak-semak rumput melihat Nabi Muhammad berumur enam tahun sedang berenang membuka bajunya. Maka orang itu ketahuilah ada seorang adalah orang Yahudi yang orang Yahudi tadi nih adik-adik. Mereka melihat tanda Nabi akhir zaman yaitu cap kenabian yang ada di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah. Nah adik-adikku kemudian saat itu singkat cerita Abu Talib dan Nabi Muhammad disuruh oleh pendeta Bukhayro untuk pulang ke kota Mekah dan balik ke kota Mekah untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah adik-adikku mengapa ya Abu Talib akhirnya tidak jadi dagang ke negeri Syam? Sebelumnya Kak Fauzan mau bertanya apakah di antara adik-adikku ada yang ingin bertanya? Oke silahkan yang di depan itu. Kak Fauzan pendeta Bukhayro masuk sorga enggak? Ya adik-adikku apakah nanti akhirnya pendeta Bukhayro masuk sorga? Begitulah dikatakan pendeta Bukhayro adalah penghuni sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Apakah karena ia pendeta sehingga tidak masuk sorga? Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya Allah berfirman Dan tidaklah kami akan menghadap suatu kaum sampai kami mengutus seorang nabi dan rasul terhadap kaum tersebut. Ketahuilah waktu atau zaman yang didalamnya hidup pendeta Bukhayro disebut dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai zaman fitrah. Zaman fitrah nih adik-adik adalah zaman yang disitu tidak ada masa kenabian. Yang disitu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua orang yang lahir mulai zaman Nabi Isa diangkat ke atas langit. Hingga orang tadi hidup sampai 500 tahun kemudian. Nabi Muhammad diutus menjadi rasul usia 40 tahun. Maka semua orang yang hidup di masa itu yang tidak ada Nabi di dalamnya. Maka semuanya masuk ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya adik-adikku tak terasa sudah satu kali 30 menit Kak Fauzan menjelaskan kepada adik-adikku tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW. Untuk itu adik-adikku insya Allah kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Kak Fauzan mohon undur diri dari hadapan adik-adikku semuanya. Dan tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh. Aku bangun dengan kisah perjalanan Rasulullah SAW. Ida Allah, Ida Allah, Ida Allah kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya. Idola, 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 Idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya.